Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Direktur PLN, langsung saja kita bergabung dengan Siti Badriah di gedung KPK Jakarta. Siti Badriah, apakah pemeriksaan masih berlangsung hingga saat ini? Ya David, hingga siang hari ini pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau 1, yaitu Direktur Utama dari PT PLN, yaitu Sofian Basir, hingga siang hari ini masih terus berlangsung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Tadi Sofian ini tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi hari tadi, dan tadi juga sempat melakukan istirahat selama kurang lebih satu jam untuk melakukan sholat Jumat dan juga makan siang. Ini artinya pemeriksaan dari Direktur Utama PLN, yaitu Sofian Basir, ini sudah berlangsung selama kurang lebih tiga jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Pada pemeriksaan perdana terhadap Direktur Utama PLN ini, KPK lebih banyak menggali soal peran dari PLN dalam skema konsorsium dari proyek tersebut. Karena ditekahui memang dua anak perusahaan dari PLN, yang dalam hal ini adalah PT PJB Investasi dan juga PT PLN Batubara yang mengapalai konsorsium tersebut. Dan juga ada tiga perusahaan lainnya yang merupakan perusahaan swasta, dalam hal ini adalah PT Black Gold, kemudian PT Samantaka dan juga PT CHCE. Dan KPK juga terus menggali terkait dengan penunjukan langsung yang diduga dilakukan PLN terhadap konsorsium atas nama Black Gold tersebut. Sementara itu David, jika kita melihat hal yang banyak digali oleh penyidik dari saksi kemarin yaitu Idus Marham terkait dengan hubungan ataupun pertemuan dan juga aliran dana, ini tidak menutup kemungkinan pada hari ini KPK pun akan terus menggali kesaksian terkait dengan hal tersebut. Tidak menutup kemungkinan KPK akan menggali kesaksian dari Saiful Bahir ini terkait dengan pertemuan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan juga terkait dengan aliran dana dalam kasus tersebut. Apalagi KPK sebelumnya memang sempat melakukan penggeledahan di rumah dan juga di kantor dari Sofian Basir ini pada hari Minggu dan Senin kemarin. Dan selain itu David, pada kasus ini KPK juga masih akan terus menggali kesaksian dari pihak-pihak lain. Karena dalam hal ini KPK menggunakan pasal 55 Undang-Undang Hukum Pidana yang mana di dalam pasal tersebut disebutkan tindak pidana korupsi ini tidak dilakukan persoarangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama. Sehingga dalam hal ini KPK masih akan terus mengurai hubungan antara satu pihak dan pihak lainnya, dan juga terus menggali keterkaitan pihak lain dalam kasus swap tersebut. David Ya baik Siti Badriah, terima kasih untuk informasinya. Kami akan terus tunggu update dari Anda mengenai pemeriksaan ini. Selamat bertugas kembali.